selamat menikmati nah sebelum saya mulai konten saya hari ini tuh nih sebetulnya papi mau ngobrolin tentang seberapa mahal sih ontel itu nah kalau teman-teman lihat di konten-konten youtuber-youtuber yang ada itu seberapa mahal outfitmu gitu ya yang dia tanya topinya berapa bajunya harga berapa terus celananya harga berapa sepatunya harga berapa sampai dengan yang dikenakan itu harganya sampai jutaan maupun ngeliatan gitu ya nah dan kadang-kadang ngomongnya aduh murah banget gitu ya hashtag yang ngomong murah banget nah hari ini saya mau buat konten yang sama seperti itu teman-teman ngomongin tentang ontel pertanyaan satu pertanyaan ya untuk istri saya pernah gak kamu merasa dibohongi tentang beli ontelnya harganya sekian tapi ngomongnya sekian pernah gak sering jawabannya sering teman-teman nah konten ini gitu ya semua istri ontelnya harus tahu nih kalau ngomongin istri ontelnya harus tahu jangan sampai gitu ya kita suami ngomongnya belinya harganya 1 juta tapi ngomong ke istrinya harga 200 ribu eh tau-tau ada orang datang ke rumah terus nawar harga 400 ribu dikasihkan waduh suaminya bisa sangat-sangat stress gitu ya nah ini coba mau tak tanya kira-kira berapa sih harga taksiran sepeda yang ada di belakang ini coba deh tuh kata anak saya berapa yuk tebak yuk kira-kira kira-kira nih berapa sih harga sepeda ini kalau di tebak gitu ya ini teman-teman ini sepeda kira-kira kongers dengan tipe CCG65 ya kira-kira istri saya nebaknya berapa ya angkanya berapa nih kira-kira paling satu 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta istri saya ngomongnya 2 juta teman-teman ya 2 juta ya oke 4 juta oke anak saya nebak 4 juta istri saya nebak 2 juta coba kira-kira harganya berapa sih gitu ya ingin tahu seberapa mahal ontel teman-teman semuanya yuk saksikan bersama-sama dengan saya dan istri saya mau kita cek nih mau kita coba bedah kira-kira sepeda ini itu beneran mahal nggak sih di pasar ontelis itu berapa nah kalau teman-teman lihat atau fungsi yang kedua adalah saat teman-teman mau membeli sepeda teman-teman bisa range tuh kira-kira stangnya harga berapa ini harga berapa jadi waktu mau beli sepeda minimal tahu oh harganya pasti sekian nawarnya sekian dan sebagainya yang ketiga fungsinya adalah teman-teman nanti bisa mengira kira-kira mending beli sepeda jadi atau sepeda yang dalam bentuk eceran yuk kita lihat sepeda saya ini kira-kira kalau di preteli gitu ya seberapa mahal sih saksikan terus di sepeda kecil tidak oke teman-teman kita mau coba dari yang pertama ya nah jadi gini teman-teman nanti jangan tersinggung ya teman-teman ontelis atau kritikers yang lainnya mungkin bisa jadi lebih murah atau saya yang menganggap itu kemahalan gitu ya nanti teman-teman yang koreksi kalau tahu silahkan komen aja di bagian bawah gitu ya takutnya saya ngasihnya oh itu harganya gak segitu mas gak bisa segitu harganya harusnya lebih naik lagi atau gak mungkin harganya segitu harusnya diturun lagi ya bebas teman-teman bisa komen ini yang berdasarkan pengetahuan saya dengan saya mencoba untuk tanya-tanya ke teman-teman kritikan yang lain yuk kita mulai dari dekat-dekat-dekat ya yang pertama belnya ini namanya bel kristoper harganya sekitar 100 ribu tapi biasanya orang kalau pasang harga antara 125-100 ribu ya model ini yang kedua stangnya nah ini adalah stang fongers dengan model klem teman-teman stang fongers dengan model klem ini sebetulnya memang agak cukup jarang keberadaannya jadi stang fongers dengan model klem ini biasanya kalau stang fongers biasa itu range-nya antara yang torpedo antara 500-600 ribu tapi kalau seandainya yang model ada remnya ada remnya model biasa itu biasanya 700-800 ribu nah kalau yang model seperti ini biasanya antara 2 jutaan ya biasanya dengan model seperti ini dengan chrome nya juga masih ada vernacle seperti ini 2 jutaan gitu ya nah kita ngomong 2 juta aja ya teman-teman ya ya nanti kalau seandainya kemahalan ya ngomong aja yuk dikeser ke ini lampu ini ini lampu silver king lampu silver king ini pernah ada temen yang upload dengan kondisi dalamnya tidak ada kacanya itu harganya 2 juta teman-teman ya nah ini kondisinya prima banget sampai tulisan-tulisan di bagian ininya pun bagian spuyer nya juga tulisannya silver king gitu ya dan kacanya masih utuh tidak pernah retak gitu ya saya langsung aja range-nya diantara 2 juta sampai 3 juta dan kalau kondisinya prima seperti ini biasanya antara 2,5 jutaan gitu ya 2,5 juta jadi tadi 100 2 juta 2,5 juta berarti sudah 4.500.000 4.600.000 ya next lanjut ya ini namanya balhof jadi kalau ngomongin tentang fongers tua itu biasanya ada ikatnya ini ada komset ini ya ini tulisannya fongers kalau original itu range-nya biasanya 900 sampai 1 jutaan gitu ya karena tadi belnya sudah 100 kita buat aja 900.000 jadi totalnya sudah 2,5 juta ditambah 2 juta ditambah 900.000 sudah 5.500.000 oke ya jawab ke atas nah tepuan istri saya tadi 2 juta di awal tepuan anak saya 4 juta di awal sudah melampaui ya teman-teman ya ternyata stang bel lampu dan komset aja itu sudah menyentuh angka 5.500.000 yuk kita bahas sampai ke bawah yuk lanjut ya di bagian garpu nah garpu ini garpu dari CCG modelnya buntu teman-teman jadi modelnya bumpet disini garpunya CCG originalnya kalau teman-teman biasanya nyari dikelitikan harganya antara 700an anggap aja ini biar gampang ngitungnya 500.000 gitu ya 500.000 berarti sudah masuknya 6 juta gitu ya masuknya 6 juta yuk kita geser ngomongin velg set seperti ini ini juga velgnya nggak utuh sih ada lubang-lubangnya ya paling nggak diantara 400-300an lah ya 300-400an yuk kita geser nah di bagian kunci belakang teman-teman di bagian kunci belakang ya kalau di bagian kunci belakang ini kuncinya hope me biasanya teman-teman kunci ini dijual diantara range 400-500an tapi biasanya kita ngomong 400 saja ya harganya 400 gitu ya terus kemudian stop lamp di bagian belakang stop lamp ini merknya Fasad Fasad Holland ya merknya Fasad Holland modelnya mata sapi kayak gitu ya modelnya mata sapi harganya ya sekitar 300an lah 300-400 ya 300-400 yuk coba kita lihat lagi di bagian perseneleng bumbung teman-teman nah perseneleng bumbung di belakang ini ini perseneleng milik sepeda merknya Hercules nah merknya Hercules teman-teman kalau merk Hercules itu murah ya satu set sama peleknya ini ya tulisannya Hercules kelihatan ya nah kelihatannya Hercules itu satu set biasanya antara range-nya 600-700an teman-teman ya 600-700 ya saya balik sepedanya yang berikutnya adalah sisi sebelah kanan teman-teman coba dilihat di sebelah kanan ya ya kalau di sebelah kanannya ini nih yang paling mahal coba teman-teman geser kesini yaitu yang pertama piringan teman-teman jadi piringan obat nyamuk itu bergantung ada yang harganya kalau dia keling keling saya ada yang di dalam itu ada dua biji yang keling itu harganya sekitar 3,5-4 juta tapi kalau yang model biasa seperti ini umumnya biasanya sejutaan apalagi yang ukurannya kecil ya ini sejutaan biasanya gitu ya sejutaan terus kemudian pedal kalau pedal kayak gini mah murah teman-teman biasanya 50-100 ribuan ya 50 lah ya 50 ribu terus kemudian yang unik lagi itu ini teman-teman di bagian ini ternyata sepeda itu sampai baut-bautnya pun itu punya harga nah baut wongers model benik seperti ini yang lubang seperti ini ya yang lubang seperti ini yang lubang modelnya lubang seperti ini itu harganya sekitar ya 150-200 ribu yang lubang kayak gini ya 150-200 ribu nah ini roller roller ini juga biasanya dijual sama teman-teman harganya 100 ribuan terus ini kabel kabel ini juga 100 biasanya 50-100 ya ini di bagian ini rantai di bagian ini rantainya rantai persneleng ini 100 ribu ya terus kemudian ini teman-teman di bagian ini ini namanya shifter oke teman-teman kita geser ke bagian shifternya ini yang saya gunakan adalah shifter KAW teman-teman tapi gak kelihatan ya hampir mirip orinya rapi banget ini saya pesen di pakkus kapan hari harganya saya waktu beli harganya saya lupa antara 300 350 ini ya ya modelnya seperti ini 300-350 KW yang orinya saya juga punya sebetulnya di rumah harganya teman-teman kalau jual biasanya rica antara sejutaan ya kalau orinya ya kalau orinya sejutaan nah geser ke bagian saddle nah kalau saddle-saddle ini saddle baru ya saddle baru sebetulnya saya gak gunakan saddle ini tapi ini saddle yang baru saddle kayak gini biasanya kalau di pasaran harganya 100 ribuan teman-teman jadi murah banget ini saddle 100 ribu sampai 150 lah modelnya kayak gini nah sekarang pertanyaannya adalah berapakah harga framenya nah teman-teman pasti tanya berapakah harga framenya nah frame fongers di lapak gitu ya di lapak bergantung orang yang suka kadang-kadang ada yang menjual frame fongers itu itu macam-macam kalau ukurannya pendek atau ukuran 55 itu jualnya biasanya range-nya antara ya sejutaan lah ya sejutaan sampai sejuta setengah kalau fongers dengan tipe-tipe tertentu kalau BB biasanya ukuran 55 pun harganya 2 juta sampai 2 juta setengah gitu ya bergantung tipe-tipenya kasta-kastanya nah kalau ini CCG adalah kasta kedua tertinggi di strata fongers dengan ukuran yang 65 ini biasanya orang jual itu di range-nya 4 juta sampai dengan 4,5 gitu ya 4 juta sampai 4,5 itu biasanya frame fork sudah frame sama fork itu antara 4 juta sampai 4,5 lah ya saya mungkin ada yang lebih murah di bawah itu ya pasti ada tapi ya biasanya segituan untuk masalah itu yuk oke teman-teman jadi yang terakhir adalah bautnya fongers di bagian as bracket jadi fongers itu identik bautnya yang di as bracket sini ada baut penguncinya 2 biji nah bautnya itu modelnya kotak teman-teman kayak gini modelnya ini bautnya kayak gini jadi kalau teman-teman nyari baut kayak gini ini biasanya range-nya ya sekitar 100 sampai 150-an lah ya 100 sampai 150 kita ambil yang paling bawah 100 ribu ya harganya seperti itu terus kemudian baut-baut main kayak gini ini baut main terus baut main di bagian bawah gitu ya ini baut-baut ini biasanya ya kalau buat set rem itu harganya sekitar sekitar ya buat set rem itu macam-macam ya kapan hari ada yang pesen set rem itu harganya sejuta sampai sejuta setengah itu kawenya kalau orinya orinya fongers set rem itu ya bisa sampai 2 jutaan ya 2 juta sampai 2 juta setengah set remnya nah ini punya saya ini kawenya tapi kawenya juga abal-abal jadi ya mungkin range-nya 400-an sampai 500-an ya 400 sampai 500-an kalau di total berapa nanti silahkan di cek sendiri ya itu belum harga ban ban itu ban luar dalam itu harganya 100 ribu x 200 ribu terus harganya selebor depan belakang harganya selebor depan belakang itu biasanya orang jual harga 300-an ya biasanya 300 200 sampai 300-an segitu terus apalagi ya udahlah jangan mahal-mahal oke teman-teman oke ya gimana nah ternyata harga sepedanya mahal ya gitu ya nah buat istri-istri para ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia setelah tahu video ini pasti mikir berarti suamiku setelah beli itu harganya mahal gak ngomong-ngomong gitu ya nah segera hubungi suami-suami ontelista yang ada di Indonesia nah coba kita tanya responnya gimana-gimana Mi gimana-gimana setelah tahu harga-harga sepeda 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 ontel gimana-gimana syok aku tuh hehehe syok ya oke apa responnya tadi kan ngomong syok ya syok terus apa yang diharapkan diharapkan dijaga baik-baik kalau gak dijaga dijual aja nah kata anak saya kalau gak dijaga dijual aja nah teman-teman kadang-kadang juga perlu diperhatikan gini saat teman-teman membeli sepeda secara online gitu ya kadang-kadang hargai sedikit lah para penjual itu ya misalkan kalau itu tadi di total totalnya sepeda ini kalau di total itu kayak gini ya nominalnya nah kira-kira deh bangunnya misalkan habis 10 jutaan gitu ya terus kemudian waktu dijual teman-teman nawarnya di angka non seu misalkan 5 juta 6 juta bayangkan perasaannya para ontelista-ontelista yang ada di Indonesia gitu ya ya pasti akan merasa bahwa waduh ternyata sepeda itu jualnya rugi nah padahal yang perlu teman-teman tahu bahwa sepeda ontel bukan investasi sepeda ontel adalah hobi kalau mau investasi ya main emas aja main saham main property main itu gitu ontel itu bukan investasi ontel itu adalah hobi ya kalau bisa dijual dengan untung yaitu poin lebih kalau tidak bisa berarti kenikmatan anda bersepeda itu yang jauh lebih mahal oke itu tadi liputan saya bersama istri dan anak saya tentang muda sepeda kira-kira kalau teman-teman punya lebih dari 5 sepeda sudah bisa dikruskan tuh harganya berapa ya satu sepedanya oke saksikan terus di sepeda rakyat kecil bersama saya dan orang-orang yang luar biasa ada istri saya dan anak saya yang juga akan mengisi konten-konten saya thank you semuanya jangan lupa like share dan subscribe di channelnya sepeda rakyat kecil bye bye bye